Gempa dengan kekuatan 6,4 magnetudo yang mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat menyebabkan sejumlah rubah ambruk dan satu orang dilaporkan terluka. Sementara di kampung Gunung Karikil, kota Tasik Balaya, salah satu rubah warga ambruk hingga mengakibatkan pemilik rubah harus mengungsi ke rumah sanak keluarganya. Gempa dengan kekuatan 6,4 magnetudo dan kedalaman 118 km mengguncang Garut, hingga menyebabkan rumah ambruk di kejamatan Selaawi dan menimpa salah satu pemilik rumah yang pada saat kejadian berada di dalam rumah. Akibat gempa, rumah korban rata dengan tanah, begitu pun dengan warungnya. Korban masih melakukan perawatan medis karena mengalami luka di bagian kepala akibat reruntuhan bangunan rumah. Tak hanya di Kabupaten Garut, gempa juga dirasakan hingga ke kota Tasik Malaya. Salah satu rumah milik warga bernama Ma Isa mengalami kerusakan pada bagian enternit dan rumahnya ambruk. Akibat kejadian ini, Ma Isa terpaksa harus mengungsi ke rumah sanak keluarganya. Sementara menurut Satgas BPBD kota Tasik Malaya, hingga saat ini baru ada satu laporan rumah yang rusak dan pemilik rumah terpaksa mengungsi ke rumah keluarganya. Si ibunya itu mengungsi, berarti mengungsi ke rumah saudaranya. Masih rumah, berarti dari masyarakat sini, si ibunya itu lagi di luar, lagi di luar. Oh, kebetulan di luar. Jadi tidak ada di rumah, jadi tidak ada korban luka, apalagi jiwa ya kami. Tim Liputan AINews melaporkan.